Oke teman-teman semuanya ketemu lagi dengan Surya MS Trade Investment Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan update teman-teman untuk .idr Oke saya cek rekaman dulu teman-teman oke rekaman Jadi ini adalah .idr ini ada yang minta bahas L Polkadot seperti itu Baik sebelumnya saya sampaikan saya suruh MS Trade Investment tidak menerima titip dana trading Yang kedua teman-teman mesti berhati-hati adanya grup atau channel palsu atas nama atau pesetan mirip-mirip nama saya Kemudian yang ketiga berhati-hati terhadap adanya komen palsu di channel youtube saya Yang mengarahkan Anda untuk berkomunikasi lewat whatsapp ataupun sosial media yang lain Intinya memberi tawaran untuk lati tip dana trading ataupun konsultasi trading seperti itu Baik teman-teman ini adalah .idr di dalam time frame weekly Kenapa pak kok dibahas weekly seperti itu Jadi ceritanya saya mau melihat pergerakannya ya Dari .idr Polkadot ini Kalau kita lihat di coin market cap seperti ini Jadi harganya kan sempat hike teman-teman ya di ini Di sekitar bulan April kemudian turun April itu tanggal 17 kemudian turun ke Turun itu di sekitar 24 April Kemudian 16 Mei Itu ada di puncaknya ya Habis lebaran ya terus kemudian turun Nah penurunan setelah Sampai puncaknya teman-teman ya itu di sekitar Kalau di sini dot itu di sekitar 730-an ya Harganya di sekitar 730-an Sekitar aja ya saya sebut di sekitar Di sekitar 730 ribuan Ya sekitar itu kayaknya ya Sekitar 730 ribuan Terus turun itu ke Harga 213 ribuan Itu turunnya udah 70% teman-teman 70% turunannya Oke kalau kita sekarang udah tau penurunan secara weekly seperti itu Sekarang kita akan melihat di dalam chart daily Seperti ini Apakah penurunan itu sudah ada perlawanan lebih lanjut dari .idr seperti itu Ya teman-teman kita akan lihat Sekilas pada saat dia sampai puncak di sini teman-teman ya Di sini Ini adalah untuk MACD lainnya MACDnya maksud saya MACD lain cross down sinyal Jadi yang biru Teman-teman lihat yang warna biru ini Yang warna biru ini adalah MACD lain atau garis MACDnya Ya cross down atau menembus ke bawah Ya tepat yang di saya gambarkan ini Menembus ke bawah Yang merah ini artinya MACD lainnya menembus Dead cross Signal line Atau sinyalnya ya Ke bawah itu Adalah tanda dead cross atau turun Dan pada saat yang bersamaan Ketika dead cross ini Di sini harganya juga turun Saya akan berikan Ini garis teman-teman Ini pas di sini Kemudian kalau saya tarik ke atas Juga Jadi Satu hari sebelum dia turun Ini udah dead cross Jadi satu hari sebelum turun Itu MACD lainnya udah dead cross MACD signalnya Signal lainnya ya teman-teman Kejadian seperti itu Dorongan volume ketika turun Gede Dan pada saat itu Histogramnya menyeberang ke 0 Harganya beranjak Turun Seperti itu Turun ya teman-teman Sampai Sampai di Dasar di sini Teman-teman lihat di sini Itu terjadi penguatan histogram Nah ketika histogram mulai menguat Itu kalau kita tarik ke atas Adalah di sekitar sini Jadi teman-teman yang mau belajar tentang MACD Tentang penggunaan histogram Tentang signal lain Dan juga tentang MACD lain Golden cross MACD Dead cross MACD Kemudian Lembah MACD Lembah histogram Dan juga puncak histogram Sudah saya bahas di video tersendiri tentang MACD Saya di sini hanya menerapkan saja teman-teman Nah ketika di sini teman-teman Di daerah sini ketika MACDnya sudah MACD histogramnya sudah mulai menguat Di sini juga mulai menguat Titiknya adalah ketika terjadi Di sini ya teman-teman Ketika terjadi Golden cross MACD Menembus signal lain Tetapi sebenarnya saya Saya sebenarnya tidak menggunakan Golden cross dari MACD dengan lainnya Silahkan cek di video saya Saya cenderung menggunakan histogram Kenapa? Karena dari Pengamatan yang saya lakukan Histogram ini memberikan sinyal yang lebih cepat Memberikan sinyal yang lebih cepat Teman-teman bisa Menggunakan time frame yang lebih pendek Seperti misalkan 1 jam Seperti ini ya Kalau 1 jam teman-teman akan mendapatkan Pergerakan yang lebih Detail Nah di sini tadi kan Extreme nya kan di sini Nah di sini ya Oke Saya geser dulu ke sini Jadi ketika histogram itu Mulai beranjak Menguat Lebih tepatnya di sini teman-teman Lebih tepatnya di sini Di area sini Ini ininya mengganggu ya Gambarnya sini saya pindah Saya ganti dulu Lebih tepatnya di sekitaran sini Ketika MACD histogramnya Sudah beranjak ke arah 0 Itu biasanya sudah mulai beranjak naik Seperti ini Ini kalau time frame yang pendek ya Teman-teman Baru kemudian Itu teman-teman Kalau masuk di situ Sifatnya masih spekulatif Baru kemudian menambah lagi di sini Ya di sini itu berarti Kalau kita tarik di area sini Kemudian ketika MACD histogramnya Sudah mulai cenderung melemah Dia juga harga akan cenderung melemah ini ya Nah ketika nanti dia menguat lagi Dia juga menguat Ya seperti itu Kalau kita lihat lagi di area sini Nah di sini Terjadi Dari sini teman-teman Dari area sini Mulai ada penguatan histogram Dan di sini ada Golden Cross Kalau kita tarik Pas itu adalah di sini Sekitaran sini Ini harganya menguat Di sini ya Jadi di sini ini harganya secara indikator up Golden Cross Ya kemudian harganya up Inline Seperti itu Ini adalah untuk .idr Secara hourly Nah kalau kita lihat Untuk .idr ini Secara hourly Dia Terjadi Ini teman-teman Di harganya terjadi Penembusan MA Ya selanjutnya ya Saya kecilkan dulu Terjadi penembusan MA di sini Tetapi rupanya ini masih menjadi Resistan yang cukup kuat ya Sehingga harganya masih cenderung Bermain di area sini Seperti halnya saat ini juga Untuk .idr Ini harganya sudah mulai Kembali lagi di atas MACD Maksud saya berada di atas MA 200 hourly Nah apakah Ini nanti akan menguat lebih lanjut Teman-teman mesti lihat Karena di sini ada beberapa Resistan Kalau kita tarik garisnya Resistan itu ada di sini Ya sebentar teman-teman ya Saya hapus saja MACD nya tidak perlu ya Sudah tidak perlu Volumenya saya geser Ya seperti ini Jadi kira-kira Kalau secara Simple saja Ini di sini nih ada Resistannya Ini resistan Dan ini semua resistan Di atasnya juga resistan Di sini juga resistan Masih ada Banyak resistan yang harus dilalui oleh .idr Nah kalau teman-teman ingin melihat Resistannya dengan lebih jelas Itu bisa gunakan Vibu ya teman-teman ya Ini saya coba Mengecek kekuatan dari Pembalikan arah Dari .idr ini Saya gunakan Vibu Naci dari Hike nya Kesini Ya Saya geser ke kanan Teman-teman ya Untuk Pergerakan harganya Right Extension saya tidak perlu Saya hapus semua dulu Oke Nah seperti ini teman-teman Kalau kita lihat Pergerakan dari .idr Ini ada yang minta Jadi saya bahas ya Dari Hike disini Ini adalah Swing Hike Dan ini adalah Swing Low Pergerakan yang saya analisa adalah Hanya pergerakan Trend turun nih teman-teman ya Dari Swing Hike ke Swing Low Disini Saya beri Gambar merah aja Kemudian saya Perbesar Ya Ini adalah trend turun yang saya Pantau Untuk .idr Dalam trend turun ini Ternyata .idr sudah Reversal Resistant yang pernah Dilalui adalah 23 retracement Atau di 335 Itu Resistant Di retracement 23 Kemudian dia sempat Disini teman-teman Di 38 retracement Di 4 12 412 ribu Namun demikian dia Testing support lagi Teman-teman ya Testing support ini Boleh dibilang dia Sebagai pullback Pullback itu apa Pullback itu Pengetesan Support dan resist Jadi ketika dia Sudah naik Dan tidak kuat Tentu dia akan Mencari support Yang pernah dilaluinya Kalau dia kuat Dia akan bertahan Kalau tidak kuat Dia akan turun Mencari support di bawahnya Dan Kemudian setelah dia Pullback Dia sempat mantul Tetapi hanya di Kisaran 60% Dari hike Atau jarak antara 23 dan 38 Baru kemudian Tidak kuat Dia turun lagi Menyentuh setengah lagi Dari sini Dan kembali naik Dan untuk saat ini Dot ini Di dalam time frame 4 jam Dia Telah berhasil Menembus Resistant Retracement 23% Atau di atas 335 ribu Teman-teman ya Dengan harga saat ini Ada di 362 Support masih Supportnya Masih ada di 335 ribu Disini supportnya Resistant masih disini Nah kalau kita lihat Dalam 4 jam Disini ada area Area ini adalah Retracement 50 Ada di sekitar 474 ribu Sekaligus Berdekatan Atau bersamaan Dengan MA 200 Teman-teman Ini penting Jadi area ini penting Di sekitar 475 Karena MA 200 Disini Apakah dia bisa Bertahan Karena dia sebelumnya Sudah Testing Di MA 200 ya Sebelumnya Sudah testing Di MA 200 Nah kalau kita lihat Seperti ini Sebelumnya Sebenarnya dia Sudah testing Di MA 200 Disini Tapi Tidak kuat Dan turun lagi Kalau kita lihat Memang sebenarnya Harganya masih Menjadikan MA 200 Ini sebagai Resistant Teman-teman Jadi Tidak kuat Dari situ Dia balik Kalau kita lihatnya Seperti ini Seperti channel Ketika dia berada Di tengah Ini adalah Area Mid band Band nya Mid band channel nya Dan ketika Berada di bawah Adalah support Dari band nya Dan di atas Resistant Dari band nya Jadi harganya Masih mantul Mantul-mantul Di area situ Teman-teman Seperti ini Oke teman-teman Ini adalah Dot idr Ada Yang meminta Untuk dibahas Dot idr Teman-teman Ya Sekilas aja Sekilas aja Ini barang Sudah turun Cuman penguatannya Ya masih Belum Menguat Lebih lanjut Ciri-ciri Masih belum Menguat Lebih lanjut Ya Kalau teman-teman Lihat Dari Seperti ini Dari pergeraan Nah ini Masih Berkutar Di area 2-3 retracement Kalau kita tarik Ada satu Trend yang Ada satu Pole yang Cukup terbaca Simetrik Sama teman-teman Semua pergerakan Berlaku Pergerakan Bentuk-bentuk Konsolidasi ini Berlaku Simetrik Finan Ataupun Flag Ini rata-rata Yang bergerak Berbentuk Simetrik ini Kita Kalau Hanya melihat Seperti ini Kita hanya melihat Kecenderuannya adalah Sama Antara naik dan turun Tapi teman-teman Bisa menambahkan MACD Kalau yang masih Bingung Jadi kenapa MACD kadang Diperlukan MACD diperlukan Untuk Tambahan Pengambil Keputusan Jadi ketika Hanya teman-teman Ketika teman-teman Melihatnya Hanya Seperti ini Hanya Triangle Seperti ini Teman-teman mungkin Tidak bisa memastikan Ini kira-kira Cenderungannya Seperti apa Volumenya juga Belum ada yang Dorong lebih lanjut Kalau kita lihat Kalau kita lihat MACD nya Seperti ini Seperti ini Teman-teman MACD Sudah Disini terlihat MACD Sudah Sudah Menembus ke atas Signal line Nah disini Jadi MACD nya Sudah menembus Ke atas Signal line Saya tarik ke atas Dulu Supaya lebih jelas MACD Sudah menembus Ke atas Signal line Sebentar teman-teman MACD Sudah menembus Ke atas Signal line Disini Jadi yang biru Sudah menembus Yang merah Ini artinya MACD nya Menembus Signal line Dan Arah dari histogram Adalah ke atas Serta Histogramnya sendiri Sudah di atas 0 Sebenarnya Ini adalah Satu arti Bahwa Pergerakan Dari Dot IDR Ini menguat Kalau kita lihat Dari indikator Kalau kita lihat Dari harga Dia masih Konsolidasi Terbatas Dalam pola Simetrik Kalau nanti Ada dorongan Volume Pada saat Dia break Disini Kemungkinan Dia akan Condong ke atas Kenapa? Ya dari Indikator MACD tadi Kita hanya Tinggal menunggu Ada gak Dorongan volume Yang mendorong Dodge Untuk Bukan Dodge Bukan Dodge Coin Tapi Dot Polka Dot Untuk Naik Lagi Demikian Dari saya Surya Mr. Retend Investment Terima kasih Teman-teman Yang masih Setia Mengikuti Channel Saya Mr. Retend Investment Terima kasih Teman-teman Semuanya Terima kasih